selamat menikmati kulit wajah yang memar kulit wajah yang perih kulit wajah yang mengelupas akibat menggunakan las listrik kulit kita itu sebagai tukang las pasti pernah memar sakit dan perih bahkan mengelupas terutama yang baru-baru jadi tukang las bagi para pemula itu biasanya itu diakibatkan karena kita tidak menggunakan alat safety yang mumpuni alat safety yang benar-benar safety terkadang kebanyakan kita hanya menggunakan kacamata saja tapi tidak menggunakan helm pelindung dan kita juga itu biasanya tidak mengatur jarak antara elektroda ketika dibakar dan wajah kita jadi terlalu dekat makanya berakibat kulit wajah kita mengelupas oleh karena itu saran saya apabila anda jadi tukang las dan menggunakan alat las listrik gunakanlah tamengnya atau kalau memang anda tidak menggunakan tameng gunakan kacamata tapi dengan jarak yang agak jauh minimal 1 meter jangan terlalu dekat kalau terlalu dekat dengan si objek yang kita las itu akan berakibat selain ke pipi ke kulit wajah ini itu bisa mengakibat sakit mata nah untuk cara mengatasinya anda bisa gunakan bedak jadul tapi mantul bedak jadul ini bisa mengatasi kulit anda yang mengelupas atau memar atau perih caranya bagaimana apa bedaknya bedak ini adalah bedak ini anda pasti tahu bedaknya jadi ini murah sekali cuma 15 ribu dengan beberapa kali pakai ini bisa beberapa kali jadi cukup murah cuma dengan 15 ribu anda bisa mengatasi kulit-kulit anda yang memar mengelupas bahkan sangat perih bagaimana caranya caranya adalah ketika anda sudah selesai mengelas anda cuci mukanya dengan air hangat ketika anda sudah mencuci dengan air hangat lalu lap dengan anduk ring sudah bersih baru gunakan ini gunakan seperti ini menggunakannya cukup anda oles-oleskan saja seperti ini seperti layaknya kita memakai bedak nah ini sebagai contoh saja ya seperti ini lalu kemudian ratakan lalu kemudian ratakan atau bisa jadi ini juga ikut mengelupas karena panas tidak cuma hanya di sekitar wajah tapi biasanya sekitar leher itu kena juga akibat dari elektrona tadi nah untuk mengatasinya seperti itu dan saya sarankan ini gunakan pada malam hari kenapa malam hari karena kita laki-laki kebanyakan tukang las adalah laki-laki nggak mungkin pagi-pagi mau kerja pakai bedak bisa diketahui sama teman-teman yang tukang las yang lain kemudian gunakan selama 3 hari 3 malam gunakan setiap malam selama 3 kali saya sudah mencoba dan ini selama 3 hari itu lambat laun kulit wajah kita yang mengelupas itu akan kembali seperti semula ingat ini hanya sekadar menghilangkan kulit-kulit yang mengelupas tidak membuat ganteng tidak membuat anda lebih ganteng tapi hanya untuk mengatasi kulit wajah yang mengelupas kulit wajah yang memar akibat las listrik dan saya sarankan untuk obat ini bedak ini maksud saya untuk bedak ini itu aman karena memang ini sudah jadul banget sudah lama banget mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat anda para tukang las di luar sana karena kita sebagai tukang las itu pasti ada resikonya kalau tidak sakit mata ya ke kulit wajah dan kulit leher ini sekitar leher karena elektroda itu sangat bahaya sekali meskipun ini murah dan gampang pesan saya lebih baik mencegah daripada mengobati caranya bagaimana gunakan alat safety yang benar pakai helm pelindungnya jangan malas kalau jadi tukang las jangan malas pakai alat safety biar hidup kita safety oke karena jadi tukang las itu banyak resikonya itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bermanfaat buat anda ladang pahala buat kami saya pamit assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh my bad